Intro Assalamualaikum Sampo Kembali lagi dengan saya Sudik Saudara Saputra Kali ini saya akan kembali menceritakan Kisah Lahulu Dari Tanah Wajau dalam versi yang berbeda Berikut kisahnya Cerita Bugis Wajau Lawenle Di sebuah desa bernama Wajau-Wajau Hiduplah seorang anak yatim yang masih kecil Anak itu bernama Lawenle Ayahnya meninggal karena dibunuh oleh Laman Muka Sejak saat itu Lawenle tinggal berdua dengan ibunya Warga sekitar pun sangat sayang pada Lawenle Karena dia termasuk anak yang rajin dan tidak nangka Suatu ketika Lawenle sedang bermain-main Dan tiba-tiba Dia menyaksikan sepasang burung Memberi makan pada anak-anaknya Lawenle pun takjub menyaksikan peristiwa Yang menurut dia masih asing karena belum pernah dilihatnya sebelumnya Hal inilah yang kemudian membuatnya bertanya pada ibunya Tentang upaya kedua ekor burung yang memberi makan pada burung-burung yang lain Ibunya menjelaskan Bahwa kedua burung itu tidak lain adalah ayah dan ibu burung-burung itu Lawenle merasa heran karena selama ini dia tidak pernah merasa mempunyai ayah Dia pun menanyakan tentang ayahnya Ibunya menceritakan peristiwa yang dialami oleh ayahnya Sehingga akhirnya dibunuh oleh laman luka Dalam rasa penasaran itulah Lawenle menanyakan peninggalan ayahnya Ibunya memberitahukan Bahwa ayah Lawenle meninggalkan sebuah benda pusaka Yang rencananya akan dibuat menjadi badik namun belum selesai Benda itu disimpannya baik-baik Lawenle pun mengambil benda tersebut yang sudah menyerupai sebuah badik Namun belum tajam karena belum selesai betul dibuat oleh mendiang ayahnya Agar badiknya itu betul-betul jadi Lawenle menanam jeruk pada lahan perkebunan yang sangat luas Jeruk itu akan dijadikan sebagai bahan untuk mempertajam badiknya Alhasil jeruk itu tumbuh besar dan berbuah banyak Lawenle menghabiskan semua hasil panen jeruk itu hanya untuk mempertajam badiknya Hingga badik itu terlalu tipis seperti daun padi Sehingga orang bugis menamakannya Tapi mat daun asing Artinya badik yang tipis seperti daun padi Berita tentang adanya tapi mat daun asing yang dimiliki Lawenle Tersebar ke seluruh pelosok wajah Hingga tidak ada orang yang berani melawannya Karena bekas luka yang ditorehkan akibat sayatan balik Lawenle Tidak dapat diubati dengan penawar luka apapun Sehingga orang bugis menamakannya Tenarapi patau Pada suatu hari Lawenle yang sudah beranjak ke remaja Memohon izin kepada ibunya untuk pergi mencari laman luka Hendak membelas dendam atas kematian ayahnya Ibunya pun mengizinkan karena sudah mengandalkan keberanian anaknya Setiap perkampungan yang dilaluinya Lawenle selalu bertanya tentang keberadaan laman luka Semua orang yang ditanya pun terkejut Melihat seorang remaja yang mencari laman luka Hendak mengajaknya bertarung Sementara laman luka sangat terkenal kehebatannya Karena dia memiliki ilmu patau Atau ilmu penawar luka Namun setelah tahu bahwa remaja yang mencari laman luka itu Tak lain Lawenle yang memiliki tapi mat daun asing Tenarapi patau Mereka pun maklum atas keberanian anak itu Setelah bertanya dan terus bertanya Akhirnya Lawenle berhasil bertemu dengan laman luka Lawenle menantang laman luka berkelahi Karena Hendak membalas dendam atas kematian ayahnya Celakanya Laman luka terlalu licik Dia mencari akal agar tidak jadi bertarung dengan Lawenle Rupanya laman luka pun telah mendengar tentang kehebatan Lawenle Yang memiliki tapi mat daun asing tenarapi patau Laman luka memang punya ilmu penawar luka Tapi apalah artinya jika berhadapan dengan Lawenle yang memiliki badik Yang bekas sayatannya tak dapat disembuhkan dengan penawar apapun Alhasil Laman luka menemukan cara agar dapat menyingkirkan Lawenle Dia menyangkal kalau dirinya yang telah membunuh ayah Lawenle Laman luka justru mempitna Wak Bece Yang dikenal dengan sebutan Bolong Mangungona Tanakute Orang tersebut adalah seorang ratu yang memerintah di sebuah negeri yang sangat kaya Ratu tersebut terkenal sakti dan pemberani Apabila ada kapal yang merapat di pelabuhan negeri tersebut Wak Bece selalu berkokok seperti ayam Dan apabila ada yang menjawabnya Maka mereka akan bertarung Taruhannya pun tidak tanggung-tanggung Apabila Wak Bece kalah Maka ia akan menyerahkan tampu kekosaan di negerinya Tetapi apabila lawannya kalah Maka ia akan mengambil seluruh isi kapal Tampaknya taruhan itu memang menguntungkan bagi pemilik kapal Karena tidak seimbang nilainya Tetapi tetap saja tidak ada yang berani melawan Wak Bece Atas petunjuk Lamanuke Laweluk pun berangkat mengorungi lautan Agar pelayarannya itu berjalan lancar Dia bekerja sebagai awak pada salah satu kapal tujuan Tanah Kuti Tentu saja tidak ada orang yang tahu maksud Laweluk Karena kalau mereka tahu Mereka tidak akan mengikutkan Laweluk Semua orang Terutama pemilik kapal sangat takut pada Wak Bece Bahkan tidak ada kapal yang mau membawa ayam Karena takut ayam tersebut akan menyahut jika Wak Bece berkokok seperti ayam Setelah berlayar cukup lama Akhirnya kapal yang ditumpangi Laweluk pun tiba di Tanah Kuti Laweluk tidak sabar lagi menunggu adanya suara kokok ayam dari dermaga Begitu mendengar suara kokok ayam Tanpa ragu-ragu Laweluk pun menyambut Tentu saja tindakan Laweluk itu membuat seisi kapal jadi terkejut Dan sangat ketakutan Pertarungan hebat pun terjadi antara Laweluk dan Wak Bece Mereka beradu kekuatan dan kesaktian Hingga akhirnya badik Laweluk mengenai kulit Wak Bece Melihat hal itu Wak Bece tidak merasa khawatir sedikit pun Karena dia memiliki penawar luka Namun malang nasib Wak Bece Rupanya dia tidak tahu kalau bekas sayatan badik Laweluk Tidak dapat diobati dengan penawar apapun Wak Bece pun gugur dalam pertarungan itu Wak Bece yang selama ini selalu mengambil milik orang lain Akhirnya harus merelakan kerjaannya untuk diserahkan kepada Laweluk Tampu kekuasaan pun beralih pada Laweluk Konon Menurut si empunya cerita dan keyakinan masyarakat Waju Tanah Kuti yang dimaksud adalah kerjaan Kuti yang berada di Kalimantan Timur Laweluk tinggal memerintah di kerjaan tersebut Berita tentang kemenangan Laweluk melawan Wak Bece pun tersebar hingga ke Waju Banyak orang-orang Waju yang menyusul dan menetap di negeri tersebut Dan beranak cucu hingga sekarang Jadi begitulah sepuk kisah Laweluk Kenapa agak berbeda dengan versi sebelumnya? Karena kisah ini memang menyebar dari mulut ke mulut Sehingga Tiap orang menceritanya Lain tempat biasanya lain versinya Di bone lain versinya Di waju pun lain versinya Ada pun perbedaan dari kisah ini Saya kira tidak perlu kita perdebatkan Karena ini bukanlah kisah sejarah Ini hanyalah untuk hiburan saja Sedangkan orang Waju yang benar-benar pernah berkuasa Atau menjadi raja di Tanah Kalimantan Yang sebenarnya adalah Lama Dukkeling Yang sempat menjadi raja kerajaan pasir Jadi begitulah ceritanya Sampai jumpa di kisah selanjutnya Assalamualaikum Selamat Terima kasih Terima kasih